Pemirsa Indonesia kaya akan budaya termasuk tarian tradisional dan saat ini saya kedatangan tamu dari komunitas yang giat sekali melestarikan tarian tradisional yaitu komunitas Purwakanti dan bersama saya sudah ada pengurus komunitas Purwakanti yaitu Mbak Mercy Angreini. Apa kabar Mbak Mercy? Cantik banget Mbak ini kebaya kain batiknya seperti cantik asli Indonesia ini baru namanya ya dan Mbak Mercy ini kan pengurus dari komunitas Purwakanti bisa ceritakan sebenarnya komunitas Purwakanti ini apa Mbak? Komunitas Purwakanti ini adalah satu tempat gitu dimana berkumpul ibu-ibu dari berbagai macam profesi tapi dengan satu kesenangan menari gitu menari Jawa tentunya ya. Dan ceritanya bisa terbentuk komunitas ini bagaimana? Nah dulu itu 4 tahun yang lalu kita ada berlapan, berlapan itu kita dipertemukan di suatu pargelaran tari juga terus diantara berlapan ini kok setelah pargelaran selesai itu kita kumpul-kumpul terus ngomong-ngomong kan Eh kita pengen belajar lagi yuk menari lagi yuk apa namanya biar ngumpulnya itu tidak hanya ngumpul-ngumpul aja jadi ada manfaatnya gitu akhirnya kita berlapan ini memanggil guru terus akhirnya kita belajar tari. Berlapan ini awalnya berlapan orang termasuk Mbak Mercy ya? Iya. Berarti basicnya semua delapan orang ini adalah penari Mbak? Penari, ada yang penari baru belajar nari saat itu, ada yang menari dari kecil macam-macam. Oh gitu ya, tapi dengan satu tujuan karena senang menari, akhirnya dibentuklah komunitas ini ya. Dan komunitas ini fokus pada tarian Jawa. Tarian Jawa, tarian Jawa klasik gaya Solo. Nah kenapa itu Mbak? Nah kalau gaya Solo, kan ada gaya Solo, ada gaya Jogja. Kalau gaya Solo itu kita menarinya itu mengalir, ngikutin irama. Jadi kayak ngalun gitu aja. Kalau Jogja kan seperti kayak patah-patah-patah gitu gerakannya. Tapi kenapa memang apakah karena ketertarikannya semuanya cinta dengan tarian Jawa atau apa yang menarik dari tarian Jawa ini sehingga menjadi fokus dari komunitas ini Mbak? Karena kita dilihatnya Jawa, karena ada beberapa yang dari Jawa juga, tapi tidak semuanya dari Jawa. Cuma kalau tari Jawa itu kan gimana ya, menyatu, itu kayaknya kita nge-blend dengan gemelannya, kayak enak ngalir gitu aja Mbak. Ayu gitu ya, kalau tari Jawa ini. Dan anggotanya ini sudah siapa saja Mbak? Siapa saja itu maksudnya gimana Mbak? Jadi anggotanya sudah dari usia sampai berapa-berapa, terus sudah gitu rata-rata mereka dengan latar belakang seperti apa? Kalau dilihat dari latar belakang itu ada yang ibu-ibu rumah tangga saja, ada yang ibu-ibu bekerja, ada yang mahasiswa juga, dan bahkan ada yang baru SMP. Oh, jadi ada semua umur sebenarnya ya, dan semuanya ini adalah perempuan? Perempuan semua. Berarti paling muda itu SMP? SMP umur 12 tahun. 12 tahun, kalau yang paling tua itu umur berapa? Paling tua itu sekitar 55. 55, wow, masih semua. Dan masih loh, masih senang pentas, masih nari. Oh, masih giat gitu ya. Berarti ini kegiatan ini, humoritas ini apa saja Mbak? Kegiatan kita yang rutin itu adalah latihan tiap minggu. Jadi kita itu latihan, tidak hanya terfokus bahwa kita ingin pentas, kita ingin pentas, enggak. Kita latihan rutin, tiap minggu latihan, latihan, latihan. Kalau puntoh pentas itu adalah bonus, misalnya, oh ada pentas di sana yuk ikut, ada pentas di sana yuk ikut. Jadi, tapi tetap fokus kita ada di latihan. Oke, nah sudah pentas di mana saja, karena katanya selain di Indonesia sudah keluar negeri juga nih Mbak ya. Ya, saksikan obrolannya sesaat lagi.